Komisi 5 DPRD Riau berencana kembali memanggil di RUT PT Pertamina Hulu Rokan pada 2 Februari mendatang. Pemanggilan ini berkaitan dengan evaluasi operasional PT PHR mulai dari persoalan perekrutan tenaga kerja dan kasus kecelakaan kerja yang terjadi baru-baru ini. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah operasional PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR mendapat perhatian serius Komisi 5 DPRD Riau. Anggota Komisi 5 DPRD Riau Marwan Yohanis memastikan pihak Komisi telah pernah mengundang, Direktur PHR namun tidak hadir. Selanjutnya Komisi 5 akan kembali mengundang pihak Dirut PT PHR beserta vendor pada 2 Februari mendatang untuk memaparkan data yang telah diminta Komisi 5 DPRD Riau. Mulai dari soal perekrutan tenaga kerja hingga kasus kecelakaan kerja yang sering terjadi baru-baru ini. Kita nggak tahu berapa persen sih tenaga kerja lokal yang masuk di situ, apakah tenaga kerja lokalnya juga akal-akalan seminggu mau penerimaan KTP-nya berubah. Kita kan nggak mau seperti itu. Nah kita ingin minta data itu. Nah kenyataannya ketika kita undang hearing semalam, pihak Direktur Utama tidak hadir, kemudian juga data yang kita minta belum lengkap, kemudian vendor-vendor yang terkait di bekerja di dalam itu kontraktornya juga tidak dihadirkan, maka kita sepakat. Di Komisi 5 kami minta dihadirkan Direktur Utama, menghadirkan semua vendor, membawa semua data terkerja, baru kita lanjutkan. Maka semalam kita sepakati akan dilanjutkan pada tanggal 2. Tidak hanya PT PHR, pihak Komisi 5 DPRD Riau juga akan secara bertahap memanggil sejumlah perusahaan lain yang beroperasi di Riau untuk dilakukan evaluasi demi kepentingan pembangunan di Riau.